Tapi ya kenal Terkuat pengakuan Cutsiva sudah berani cium tangan Haris Friza Sinetron Tajwid Cinta sepertinya semakin menarik pasca hubungan Davri Haris Friza dan Siva Cutsiva semakin mesra Setelah ibu dari Davri, Bu Indri mengetahui pernikahan Davri dan Siva Bu Indri pun merestui hubungan keduanya Ibu Indri meminta untuk Davri untuk menahan diri menceritakan pernikahan mereka Sampai kondisi ayahnya Davri, Pak Rizky Puli Kemudian ibu Indri menyuruh Davri untuk pulang ke rumah Sedangkan Siva pergi ke butik agar tidak ketahuan oleh keluarga Alina Davri dan Siva pun meninggalkan ibu Indri yang ingin menemani suaminya di rumah sakit Siva mengatakan kepada Davri ia semakin takut untuk menghadapi keluarga Alina Terutama ibunya Alina, Bu Nadia yang selalu menyalahkan Siva Mendengarkan perkataan Siva, Davri meminta Siva untuk tenang apalagi setelah ibunya telah merestui pernikahan mereka Lalu Davri mengantarkan istrinya, Siva ke butik dan dalam perjalanan tanpa sengaja dilihat oleh Bu Nadia Adegan berganti Davri yang ketiduran di baru Siva dan Siva membangunkan Davri karena sudah sampai di butik Alina Saat Siva akan turun dari mobil, Davri menahan Siva dan mengatakan agar Siva jangan terlalu banyak memikirkan masalah Setelah itu, Siva pun mencium tangan Davri dan menyebut Davri, suamiku Dan Davri membalas menyebut Siva, istriku Bagaimana kelanjutan hubungan Davri dan Siva? Apakah pernikahan mereka akan segera terbongkar? Saksikan sinetron Tajwit Cinta setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat di SCTV Tak hanya itu Sosok Cutsiva belakangan sempat menjadi bahan cibiran dari netizen Hal tersebut terjadi usai Cutsiva yang sebelumnya tidak tampak saat merayakan hari ulang tahun ibunya Namun justru kemudian memberikan kejutan di hari ulang tahun kekasihnya, Haris Frieza Banyak netizen yang menyebut Cutsiva lebih mementingkan Haris Frieza ketimbang ibunya sendiri Atas tudingan dari netizen tersebut, Cutsiva ternyata tidak mau ambil pusing Cutsiva buka suara dan membantah kalau dirinya menomorduakan ibunya sendiri Nggak juga Kalau bisa aku surprise-in pasti aku surprise-in juga Kalau bisa kasih kado, aku kasih kado juga Ya gitu saja, ujar Cutsiva seperti dikutip dari detik Kom Lebih lanjut, Cutsiva tidak ingin membahas soal komentar dari netizen Dan memilih untuk menceritakan pesta kejutan yang ia siapkan untuk Haris Frieza Menurut Cutsiva, Haris Frieza pantas mendapatkan hadiah tersebut Karena memang Cutsiva itu sudah seharusnya bahagia Ia 29 kejutan Karena ulang tahun ke-29 dan dia bahagia banget Terima kasih